Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Perhimpunan dokter ahli penyakit dalam Indonesia atau PAPDI memberikan rekomendasi untuk pasien dengan penyakit penyerta yang layak dan belum layak diberikan vaksin COVID-19. Beberapa penyakit itu diantaranya adalah autoimun, ginjal, hipertensi, jantung, kanker, dan beberapa penyakit lainnya. Ini bisa kita lihat bersama ya di layar kaca beberapa kondisi penyakit atau kondisi kesehatan yang belum bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya ini kanker, pasien hematologi-onkologi, mereka yang memiliki penyakit gastrointestinal, dan juga autoimun. Ini termasuk salah satu atau masuk dalam kategori yang belum atau harus menunggu terlebih dahulu vaksinasi COVID-19. Sejumlah penyakit tadi ada juga ya sebelumnya di grafik awal kita lihat ada pasien yang terinfeksi COVID-19 juga tidak boleh menerima vaksin. Kemudian jika memang sampai penyuntikan pertama ini menimbulkan reaksi yang tidak begitu baik, begitu seperti kemudian alergi berat itu juga tidak bisa disuntikan di vaksin yang kedua. Nah seperti apa sebenarnya yang boleh dan tidak boleh ini kan menjadi pertanyaan semua orang, Naila. Langsung saja sepertinya kita bisa tanyakan langsung nih pemirsa kepada dokter atau profesor dokter, dokter Iris Renganis, dokter spesialis penyakit dalam yang juga ketua perhimpunan alergi imunologi Indonesia atau Perala Muni melalui sambungan Zoom pagi hari ini. Selamat pagi dokter apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah dokter. Jadi dok itu tadi ya kita menampilkan grafis ada 12 macam kategori penyakit yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19. Konfirmasinya seperti apa dari dokter? Ya benar, jadi kalau untuk menerima vaksin tentu kita mesti melihat kondisi seseorang. Setiap orang kan berbeda-beda. Jadi memang pada vaksin Sinovac yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan penelitian di Bandung, itu diperbolehkan untuk yang usianya 18 sampai 59 tahun. Itu yang utamanya. Kemudian dari 18 sampai 59 kita lihat lagi apakah ada komorbit atau tidak. Komorbit adalah penyakit bawaan ya. Jadi penyakit bawaan itu bermacam-macam yang kami sudah disebutkan. Ya antara lain misalnya kalau ada riwayat alergi berat, itu memang kita harus berhati-hati. Yang tidak boleh memang alergi terhadap pertembahan di dalam vaksin. Tetapi kan ini vaksinnya baru, jadi kita juga belum tahu. Tapi kalau dia dari riwayat sebelumnya terhadap suatu vaksin, itu kita harus sangat berhati-hati. Tapi bukan tidak boleh, tetapi sangat berhati-hati. Jadi artinya diawasi pada saat pemberiannya. Kalau misalnya orang asma, pasien asma, itu boleh kita berikan, tetapi asmanya harus terkontrol dengan baik. Ya dia kondisi sehari-harinya sudah tidak ada serangan. Nah pada saat nanti pemeriksaan, waktu dicuntik itu kan tentu dokternya akan menanyakan lagi. Kemudian kalau memang terkontrol dengan baik, ya silahkan boleh dicuntik. Nah jadi untuk orang-orang autoimun, itu juga. Itu memang kami sepakat untuk tidak dulu. Ya karena orang autoimun banyak menerima obat-obat yang menekan vaksin imunnya. Imunnya supresan. Ya sehingga pembentukan antibody-nya itu tidak akan jadi baik. Karena ada obat-obat imunnya supresan. Nah yang kedua, juga obat-obat selain obat, orang autoimun merupakan immune system yang error. Di mana system imunnya atau antibody menyerang sebuah sendiri. Jadi yang kita tidak harapkan misalnya terbentuk antibody karena vaksinnya nanti untuk orang autoimun gitu jadi bisa flare. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan dulu yang belum ada penelitiannya. Oke. Nah dokter dan jumlah pemirsa mungkin sebelum kita melanjutkan dialog pembahasannya karena sangat menarik ya. Ini kan menjadi salah satu topik utama masyarakat saat ini dokter. Kita mau ngajak pemirsa semua untuk ikut serta dalam dialog pagi hari ini bersama dokter Iris. Ini melalui sambungan telepon di 583 99100 atau sekali lagi 021 583 99100. 99100 bisa ditanyakan apapun terkait vaksinasi ini kepada dokter. Nah dokter, saya juga penasaran nih. Ini kan dikatakan bahwa untuk mereka memiliki comorbid atau kondisi kesehatan yang harus diperhatikan untuk vaksinasi. Tapi kan salah satu ciri orang Indonesia ini kadang-kadang suka males atau mungkin jarang nih dokter. Untuk mereka check up, tahu ke kondisi kesehatan masing-masing. Ini sebenarnya seberapa throw sih, seberapa detail nanti pemeriksaan sebelum vaksinasi? Ya, kalau memang tidak punya penyakit comorbid, sehat, biasanya kan orang mau dipaksin apapun juga mereka nggak check up khusus ya. Tapi bagi orang yang punya comorbid atau penyakit bawaan, yang usianya di antara 18 sampai 59 tahun, wajib melakukan check up ya. Biasanya mereka kan check up, check up tuh tiap tahun, yang usianya rata-rata di atas 45, 50 tahun ke atas, itu biasanya sudah ada comorbid. Jadi mereka biasanya udah check up, biasanya seharusnya. Seharusnya demikian, sehingga kesehatannya bisa terkontrol. Penyakit bawaan yang penting itu terkendali. Tapi ada beberapa yang memang sudah kita ukekan, tapi beberapa juga yang masih kita tunda. Artinya, bukan artinya bukan tidak layak, tetapi sebenarnya tidak sekarang dulu. Karena penelitiannya kan belum ada. Mungkin dengan berjalannya waktu, ini akan berubah lagi. Khusus yang dibuat oleh Pak PISAT ini, ini khusus hanya deksinovac saja. Tapi ada vaksin-vaksin lain, ini akan berubah lagi. Kita akan menyesuaikan tentunya, karena platform daripada tiap vaksin itu belum beda-beda. Jadi kita akan menyesuaikan. Jadi ini yang khusus sementara ini deksinovac, tetapi ini pun bisa berubah sesuai dengan berjalannya waktu. Kalau sudah banyak yang dicuntik, kita sudah bisa melihat, dan berjalannya waktu kan sudah banyak penelitian mungkin yang dari Brazil. Sudah ada pengumuman juga mengenai deksinovac, pengumuman yang lengkap. Maksudnya, kemarin sudah ada intern report, tapi kan belum ada yang lengkap tentang penyakit-penyakit apa saja yang berhasil juga dilakukan penelitian. Nah, itu kan semuanya metodenya sama yang berhasil dengan di Indonesia. Untuk penelitian protokolnya, sehingga kita juga bisa nanti melihat hasil penelitian mereka. Jadi masih menangguh hasil penelitian dan juga perkembangan lebih lanjut, tapi tidak ada salahnya lagi pemirsa, sebelum disuntik vaksin, untuk cek kesehatan terlebih dulu ya. Jangan sampai tau-taunya kita punya autoimun, atau ternyata punya penyakit penyakit bawaan lain yang ternyata itu benar-benar tidak bisa divaksin. Pentingnya untuk rekan medis ya, Naila. Dan mungkin pemirsa semua, tadi kan banyak pertanyaan yang muncul. Langsung saja pemirsa kita undang sekali lagi untuk ikut serta dalam diskusi bertanya langsung kepada Dr. Iris pagi hari ini, dengan cara menelpon langsung di 021-583-99100. Sekali lagi mungkin pemirsa bisa catat, 021-583-99100. Kami akan tunggu partisipasi Anda, Dr. Iris tahan dulu, dan juga pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Usah jidah pariwara berikut ini, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama dengan Dr. Iris Rengganis, membahas mengenai penyakit-penyakit apa saja yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19 ya? Iya, nah sekarang saya juga penasaran nih dokter, mungkin ada juga pemirsa yang bertanya-tanya. Salah satu klasifikasi untuk boleh menerima vaksinasi adalah tidak pernah terpapar COVID-19 atau belum pernah terinfeksi COVID-19. Nah dokter bagaimana bagi mereka nanti yang saat menerima vaksin COVID-19, kan belum tahu nih. Siapa tahu mereka jangan sampai tapi pernah terpapar menjadi OTG, lalu mereka hilang sendiri secara alami ya virus tersebut. Sebenarnya bahaya nggak sih untuk mereka menerima? Iya, jadi orang yang sudah terpapar bukannya tidak boleh ya. Karena vaksinnya saat ini kan masih terbatas. Jadi kita memberi kesempatan pada semua orang yang belum pernah terpapar agar antibody terbentuk dengan baik ya. Sedangkan orang yang terpapar itu sudah terbentuk antibody secara alamiah. Jadi kita mengharapkan dengan antibody yang sedih walaupun sedikit ya, dikatakan mungkin 3 bulan sudah hilang, ya mungkin demikian. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Karena walaupun dia sudah pernah terpapar dan sudah mempunyai antibody secara alamiah, itu bisa terkena infeksi kembali yang kita juga terinfeksi. Karena antibody yang terbentuk itu tidak tinggi. Karena itu sebetulnya orang yang sudah pernah terpapar, memang kita hancurkan juga untuk melakukan vaksinasi tetapi pada batch yang berikutnya. Bukan yang batch sekarang. Karena sekarang kita cukupkan dulu vaksin yang ada untuk orang yang belum pernah terpapar sama sekali. Harapannya adalah orang yang sudah terpapar, dia menjaga apa namanya antibody-nya yang alamiah, walaupun mungkin 3 bulan sudah habis ya, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Orang yang sudah divaksinasi pun nanti tetap harus menjaga protokol kesehatan, jangan lepas dari protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Jadi vaksin pun tidak ada yang apa namanya perlindungan 100%. Jadi artinya tiap orang pembentukan antibody, tiap orang berbeda-beda tergantung ke imun sistemnya bagaimana. Mungkin si A 65%, di B 80%, ini kan kemungkinan yang satu 20% masih dapat, masih bisa. Tetapi walaupun dia dapat, sudah divaksinasi lantap, vaksin COVID-19 dalam hal ini Sinovac, tidak akan seberat dengan orang itu yang bila mana tidak divaksinasi. Iya, jadi itu ya jawabannya untuk batch berikutnya begitu. Bukannya tidak boleh, tapi diprioritaskan untuk orang yang belum terkena COVID-19. Dan kita sudah ada dua penelpon pada pagi ini, ada Pak Hendra dari Jakarta dan juga Mas Wira dari Jakarta. Kita ke Pak Hendra terlebih dulu. Selamat pagi Pak Hendra, silakan dengan pertanyaannya. Selamat pagi juga Bu Dokter. Mau nanya Bu Dokter? Ada dua pertanyaan Bu Dokter. Pertama, apakah penderita stroke dan vertigo boleh divaksinasi? Nah yang kedua, kan masyarakat kita ada juga yang mungkin karena takut periksa ke dokter, atau misalnya karena dia tidak ada biaya untuk medikal check up, sementara dia itu sebenarnya sudah menderita jantung, diabetes, satu repertensi, itu gimana dok? Bukan kalau dia misalnya diimunisasi, sementara dia sebenarnya menderita tapi dia tidak tahu. Iya, yang ketidaktahuan akan kondisi komorbit atau tidak ya. Selanjutnya, ini ada penelpon selanjutnya, Naila. Ada Wira dari Jakarta. Mas Wira, silakan. Selamat pagi, Mas Wira. Saya kan penderita miastinia grafis. Apakah boleh ikut program vaksinasi COVID-19 ini? Terus kedua, pertanyaannya apakah miastinia grafis itu masuk sebagai kategori, sebagai penyakit otoimum sistem? Selanjutnya, Mas Wira, boleh dijelaskan lagi penderita penyakit apa, Mas Wira? Miastinia grafis. Miastinia grafis. Miastinia ya. Oke, baik. Langsung saja kita tanyakan ke Dr. Iris ya. Dr. Iris, silakan untuk pertanyaan Pak Hendre yang pertama kali ya. Terutama bagaimana katanya kalau misalkan mereka yang tidak mampu ini untuk medical check-up, tidak tahu rewayat medisnya seperti apa, bagaimana dokter bisa menerima vaksinasi secara aman? Dan untuk penderita struk ya, kalau kata Pak Hendre ini seperti apa, boleh tidak menerima vaksin? Ya, kalau untuk struk ya, karena dasarnya kemungkinan ada hipertensi, kita tunda dulu ya, jangan dulu saat ini ya. Kemudian, apa namanya, kalau untuk comorbid, comorbid yang kita belum tahu, itu sebaiknya harusnya sih kalau orang yang, kita kan sebelumnya perjalanan penyakit kan panjang. Jadi seharusnya memang keluarganya tahu lah kalau dia ada hipertensi atau ada penyakit-penyakit yang lain, diabetes, itu harusnya ketahuan. Hanya mungkin nggak bisa diperiksa lagi karena mungkin kondisi keuangan atau kondisi lainnya. Tetapi seharusnya kalau usia dari lahir sampai sekarang terus tiba-tiba tengahnya ada, itu biasanya ketahuan. Ya, jadi memang harus dilihat, diperiksa, paling nggak diperiksa oleh dokternya. Ya, jadi kita memang karena vaksin baru, tetap kita menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, tetapi kalau yang layak, memang sebaiknya suntik ya. Untuk MG, yang kita sebut miastinya grafis, biasanya kita menyebutnya MG, itu memang termasuk otoimun. Ya, itu tidak kita berikan saat ini. Jadi untuk semua otoimun, MG kan juga itu sistemik sebetulnya ya, karena ada kelumpuhan-kelumpuhan yang misalnya dia tidak bisa jalan, seperti itu. Itu tetap yang menyerang sarap, otoimun yang menyerang sarap. Itu tidak kita berikan dulu saat ini untuk MG. Kalau itu untuk stroke, otoimun, tapi kalau untuk penyakit jantung, apakah bisa dikontrol dok? Kalau misalkan pengontrolannya stabil begitu ya, ataupun rutin ke dokter, apakah bisa diberikan atau tetap tidak bisa diberikan untuk mereka yang mengalami penyakit jantung? Penyakit jantung itu aneka ragam ya, jadi harus kontrol ke dokternya dulu. Nanti dokter jantungnya yang menyatakan bahwa ini terkontrol atau tidak. Ya, jadi jantung itu memang khusus ya, jantung, ginjal itu khusus ya. Jadi harus ke dokter jantungnya, ke dokter ginjalnya ditanyakan ya, kalau perlu ada surat ya, bahwa ini boleh, ini tidak boleh ya. Jadi tidak bisa sembarangan, karena jantung itu banyak sekali jenis-jenisnya ya, jadi kita jangan langsung inikan. Iya, dokter pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Wirah, dari Jakarta tadi menanyakan, dia punya penyakit bawaan yang bernama anesmia apa gitu. Mungkin dokter lebih paham tentang penyakitnya itu, silahkan dijelaskan dok. Penyakit apa? Anesmia. Penyakit? Oh, anemia? Anemia? Ya, miasthenia dok, miasthenia. Oh, miasthenia, miasthenia grafis. Itu seperti yang tadi ditanyakan, tadi sudah dijawab ya, untuk miasthenia grafis adalah autoimun pada saraf. Itu termasuk sistemik, sehingga kita tidak lakukan atau kita tidak berikan dulu saat ini. Nah, dokter, ini kan berarti harus ada screening kesehatan dan juga rekam medis yang sebenarnya mendetail ya, untuk menerima vaksin secara aman. Tapi bagaimana untuk mereka yang memang terkendala di biaya dokter? Apakah nanti akan dibantu sebelum vaksinasi akan dilanjutkan atau mungkin dilaksanakan? Seperti apa kebutuhan mereka nantinya untuk menjalankan dan juga memaksimalkan nanti? Kalau masih ragu-ragu saat ini ya, sebaiknya kita tunda, kan ada batch berikutnya. Ya, jadi biasanya nanti kalau kita, apa sudah terdaftar, terus nanti di meja 2 itu kita ditanya jawab mengenai penyakit-penyakit yang ada atau tidak. Ya, nanti dari situ bisa ditentukan, oh ya ini nanti, belum-belum sekarang. Ya, kita tunda. Jadi yang masih ragu-ragu itu kita tunda dulu, ya jangan ke batch 1, ya. Nanti batch berikutnya. Ya, jadi batch 1 itu betul-betul, ya apa namanya, orang-orang yang memang bisa untuk dilakukan penyakit-penyakit dulu. Karena kan vaksinnya juga terbatas, ya. Jadi kita bisa berikan pada orang-orang yang memang bisa diberikan. Itu aja dulu, ya. Nanti batch berikutnya. Jadi masih ada kesempatan untuk dia memeriksakan. Paling tidak dia konsultasi dengan dokter-dokternya lah, ya. Seperti itu. Oke, berarti harus ber-ber-ber-sabar dan menunggu informasi, mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tepat juga ya dokter, sehingga bisa menerima vaksin dengan aman. Iya, dokter spesialis penyakit dalam dan juga ketua perhimpunan alergi imunologi Indonesia atau para muli melalui sambungan Zoom. Terima kasih dokter Iris Tenggani setelah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.